Oke kids, so now we're going to review about fractions. The first part is about four operations in fractions. Jadi dalam fraction kali ini, kita akan review empat operasi yang biasa digunakan, yang sudah pernah kita bahas yang lalu-lalu ya. The first is addition, the second is subtraction, and the third multiplication, and the last one is division. Oke, nah ada yang membedakan antara beberapa bagian di sini operasinya. Yang pertama addition and subtraction ya. Kalau addition and subtraction ini sama ya sifatnya ya. Oke, look at kids, and then listen to me. I have question, how about if the fraction, oke, if the fraction have same denominators. Kalau misalnya di dalam penjumlahan ataupun pengurangan, denominatorsnya sama. Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Tentang aja ditambahin. Just add the numerator. Yes, that's a very, very good job. Tinggal jumlahkan aja nomoraternya ya, atau pembilangnya. Just add the numerator ya. Very good job. Nah, tapi di sini case kali ini adalah, oke, I give example with different denominators. Jadi di sini mis kasih contoh dengan menggunakan penyebut yang berbeda, atau denominatorsnya berbeda. So, kamu harus apain ya? We have the denominators, my, and 18. So? 18. Iya, 18 ini didapat dari apa sayang? Gimana cara dapetinnya? Using? 9 times 2 mis. Iya, bisa juga. Gimana kalau di angka lain? Kan bingung juga ya. You can say, we have to use LCM. LCM itu least common multiple, atau sering disebut KPK. Carilah kelipatan dari, you find out the multiple between 9, oke, and then 18. Oke? Got it? Nah, cara cari kelipatannya, how miss? Nah, kelipatan 9. You start from the initial number. Mulai dari angka 9 ya. 9, and then tambah-tambah 9 ya. 9. 18. 18. And then? 22. Huh? 27. 20. 20. 20. 27. Yes, very good job. 27. Tambah-tambah 9, nak. 27, and so on. Dan seterusnya ya. Oke, next. 18. Find out. Start from initial number. 18. 18. And then? Already miss. Tambah-tambah 18. Yes? 26 miss. Hah? 26. 26. 30, 30, 30, 36, and so on. Oke, miss berhenti sampai sini aja ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu LCM-nya atau KPK-nya between them. Oke, kira-kira. Which number, oke, has the same and the smallest number? Manakah dari 9 dan 18 yang memiliki angka, kelipatan yang sama, dan paling kecil? Which one? 18. Iya, 18. That's why the reason we choose 18 as the denominator. Kita pilih 18 ini jadi denominator yang sama. Miss, boleh dikalikan ini, miss Ruth? Yes, you can. Tapi nanti cara kedua ya. Miss akan jelaskan step by step. Nah, setelah 18 kita bagikan dong ya. 18 divided by 9. 2. 2. Very good job. 2 times 1. 2. Oh, ya dapat lah tuh. Maka, miss tulis di sini 2. Oke. Because this is addition, karena ini adalah penjumlahan, pastinya operasinya adalah plus. Ya. Jangan terbalik. Di sini addition. Tiba-tiba kamu buat di sini minus. Kan aneh ya. Don't do like that. Nanti dapat jawaban yang salah ya, kids. Oke, next continue. 18 divided by 18. 1. 1. 1. 1 times 5 equals? 5. 5. 5. Very good job. So, kalau sudah sama ya udah jumlakan aja mereka berdua. 2 plus 5 equals? 7. 7. And then copy paste juga denominator-nya. So, you will get 7 over 18. Can we simplify? Bisa nggak kita simplify lagi? No, miss. No. Can't miss. Miss Ruth. Nggak bisa lagi. Oke, kalau nggak bisa berhenti di situ. Oke. Miss, cara kedua ada miss bilang? Ada. Kamu bisa, oke, kalau kamu pusing dengan ini KPK, kamu kalikan aja mereka. 9 times 18. Cuman kan nanti kalau kamu kalikan, angkanya semakin besar kan, kids? Besar, miss. Besar, kan? Besar, miss. Iya, daripada capek-capek, ya udahlah. Itu hanya berlaku di angka yang kecil ya, kids. Angka yang kecil dan yang multiple mereka itu tidak angka yang sama. Contohnya gini, ini kan 18 ada di sini. Ya, kita bisa pakai 18 jadi kelipatannya. Nah, gimana kalau dua angka ini tidak ada yang sama? Itu bisa pakai butterfly multiplication. Oke, contohnya. Miss kasih contoh ya. I have 1 over 2 plus 1 over 3. Nah, kalau kayak gini, kamu bisa jawab seperti ini. Cara yang miss bilang ini, butterfly multiplication. Kamu kalikan dulu 2 times 3 ini, dan aminitasnya kita kalikan. 2 times 3 equals? 6. Nah, setelah itu, supaya nggak bingung kalian, kalikan silang. 1 times 3. 3. 3. 3. Very good job. Nah, karena dia addition, pasti kita pakai plus ya. Plus. Kalikan silang lagi. 1 times 2. Iya, udah. 5 per 6. Yes? Yes? So, the answer is 5 over 6. Over 6. Iya, ini terserah kamu mau pakai cara yang mana ya. Kids, miss, nggak akan salahkan kalian pakai cara manapun. Tapi, kalau misalnya angka besar, kamu cari saja KPK-nya. You find out the LCM atau KPK-nya. Supaya mudah. Kalau yang ini untuk angka yang kecil aja, kids. Gitu. Oke? Nah, begitu juga dengan subtraction. Bedanya, ya iyalah di sini aja bedanya. Tapi, caranya sama. Kamu cari dulu, kalau misalnya berbeda denominators-nya, find out first the multiple between 2 and 4. Oke? Di LCM. Between 2 and 4. Cari dulu KPK dari 2 dan 4. Oke? So, you will get 4. Kalau nggak percaya, ya hitung sendiri. Kelipatan dari 2 berapa ya? Nggak apa-apa ya? Kita ulas-ulas ya. Yuk, kelipatan 2 yuk. Yuk, bisa yuk. 4. 2. 4. Yes. 8. 4. 8. 4. 6. 8. And so on. 8. Iya, nak. Iya, banyak banget. Oke, so on aja kita bilang ya. Dan seluruhnya. Next. Kelipatan dari 4. 4. 4. 4. 8. 12. Iya. 4. 8. 12. And so on. 8 aja misalnya. 4, 8, and so on. Nah, pertanyaannya. Manakah dari antara kedua ini? Which one the number? Oke? 4. Have the same and the smallest number. 4. You say 4. 4 di sini, 4 di sini. Dan mereka paling kecil ya. Jadi makanya kita pilih 4 sebagai denominators-nya. Penyebut yang sama. Setelah itu kamu bagikan aja ya. Gampang ya caranya tadi. 4 divided by 2 equals 2 times 1. You will get 2. And then continue. 4 divided by 4 is 1. 1 times 1 is 1. Tapi ingat. Kalau subtraction di sini. Of course you have to use minus. Ingat ya. Jangan salah. Walaupun kamu pinter. Walaupun kamu cepat menghitung. Tapi kamu salah masukkan operation-nya. Wah, jawabannya juga wrong nanti ya kids. Please, please be careful. Oke? You recheck your answer. Biasakan. Oke, any questions about addition and subtraction? Ada pertanyaan tentang ini? No. No. Easy ya. Oke, we continue to multiplication and division. Ini juga ya perhatikan. Ada yang memiliki sifat yang berbeda dari addition and subtraction. Tidak perlu samakan penyebut. Kamu tinggal kalikan saja. Tapi di sini, kid. Oke? Mungkin miss akan buat pecahan campuran. Jadi, kalau misalnya ada mixed fraction di sini. What should you do first? Apa yang harus kamu lakukan? The mixed fraction we change to the fraction biasa, miss. Proper. Proper fraction itu pecahan biasa ya, nak ya. Oke, very good job. Kita change dulu jadi pecahan biasa atau proper fraction. Nah, caranya gimana? Gimana caranya? Miss lupa. 4 times 1 plus 3. Iya, kita kalikan dulu ya. 4 times 1. 4. 4 plus 3. 7. 7. Iya, 7-nya itu sebagai nomorator. Yang ini ya, miss tunjukkan. 7. And then, denominator-nya sama ya. 4. Like that. Oke? Gampang ya? Nah, tuliskan kembali lah tadi soalnya yang ini. Tuliskan dulu. 4 over 9 times 7 over 4. Nah, setelah ini, kamu harus ngapain ya, kids? What should you do? Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Just add, miss. Add. Hah? Ini sayang. Nah, karena any times, tunggu dulu. Tahan dulu. Kita bisa simplify. Kita bisa simplify atau sederhanakan. Sederhanakanlah yang silang ya. Yang saling silang. Yang atas-bawah juga boleh. Tapi kalau tidak bisa, yang silang dulu. 4 and 4. Bisa nggak kita? Bagi 1, miss. Bagi 1? Bagi 1, miss. Bagi 1, guys. Katanya, guys. Guys, kok bagi 1, guys? Sama-sama habis dibagi berapa? We divided by? Sama-sama habis dibagi berapa? 4. 4, sayang. 4 divided by 4 is 1. 4 divided by 4 is 1. Like that. Ada lagi yang bisa dimatikan? 7 and 9? Can or no? No. Kalau cannot, langsung aja. 1 times 7. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke. 7 and then 9 times 1. 9. Iya. Jadi dapatlah jawabannya 7 over 9. Like this. Gampang ya? Gampang. Tapi saran, miss. Kamu simplify dulu ya. Supaya angkanya kecil gitu ya. So, you can answer properly. Oke. We continue the next. Number this one. 6 divided by 12 over 8. Nah, untuk yang ini, kids. Ini kan ada whole number. Bilangan bulat. Kalau whole number ini kamu mau ubah jadi 6 over 1. They are same. Sama aja ya. 6 sama dengan 6 over 1. 6 equals 6 over 1. Oke. Sama aja mereka. Oke. Nah, sekarang trouble-nya adalah division. Nah, kalau division. Oke. Dalam pecahan. Bisa kita gantikan menjadi perkalian. We can change into multiplication. Ya. Kalau kita gantikan jadi multiplication. Ada syaratnya enggak sih? Is there a rule? Di balik, miss. Di balik. Apa yang di balik ke kepala kita? Angkanya, miss. Angkanya. Oh, iya. Teruk aja ya. Bilangan pecahan. The fraction after this operation, we have to change. Kita ubah posisinya. Oke. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Atau, nomorator go to denominator, go down. And denominator go up. Tukar posisi jadi apa? A over 12. Nah, setelah ini, apa yang kita lakukan kalau sudah perkalian? Ingat tadi, miss. You can simply 5 dulu. Jangan dikali-kena. Jangan buru-buru. Kira-kira, bisa enggak kita simplify, nih, guys? Bisa, miss. Sama-sama bagi berapa? 6. 6 and 12. 6 divided by 6 is 1. 1. 12 divided by 6, 2. 2. Oke. Nah, sisanya itu jadi gini, ya. 1 times A equals? A. Oke. 1 times 2 equals? 2. Nah, ini kan sama dengan 8 divided by 2, kan? Ini sama dengan 8 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa, ya? 4, miss. Oh, yes. 4. The answer is 4. 4. Benar. Oke, like that, ya. Jadi, biasakan. Kalau misalnya mengerjakan soal ini, dalam multiplication, sederhanakan dulu jika bisa. If can, you have to simplify. Oke, ada pertanyaan, ada pertanyaan? Nothing? Nothing? Yang belum, yang belum apa, boleh tulis ya, nak ya. Biar paham. Oh, caranya seperti ini. Oke. We go to the next, kisih-kisih soal. Kita langsung ke kisih-kisih soalnya. Ayo. One of you help me to answer number 9. Ayo, yang sudah tahu ya. Ayo, boleh raise hand. Ayo, come on. Siapa mau. Jelaskan juga caranya, miss. Iya, iya. Iya, caranya juga, sayang. Ya, help me. Gak apa-apa, ya. Try your best. Siapa mau coba? Angelo, wanna try to answer? Kasih kesempatan orang lain aja, miss. Kasih kesempatan orang lain aja, miss. Hebat banget, dia. Wow. Kasih kesempatan orang lain aja, miss. Oke, coba. Yang matikan kamera, ya. Miss akan pilih yang matikan kamera. If you turn off kamera, I will choose you. Langsung dinyalakan semua. Langsung dinyalakan. Aduh, aduh. Jangan gitu dong. Jangan waktu miss bilang, I will choose if you turn off your camera. Janganlah gitu. Oke lah, miss choose. Stephanie, answer this question, Stephanie. Stephanie. Udah lama Stephanie gak join sama miss Ruth, ya. Can you answer this question, Stephanie? You can unmute? Yes or no aja? Stephanie, can you answer? Come on, it's okay. Please, respond ya teacher, dear. I still not understand miss. Oh, really? Later you can check the video ya. Kamu nanti cek aja videonya. Oke, siapa mau jawab? Oke, Kalista dulu ya. Miss mau cewek dulu ya. Girl first, oke? Ladies first. Atau gimana? Tebal ya? Gentlemen first. Masa kalian gak mau ngalah? Girls dulu ya. Oke. Kita lagi. Oke. Kok lucu banget ini ya. Oke. Hi, Jessica. Pay attention ya. Semuanya nyalakan kameranya ya, kids. Oke. Go ahead, Kalista. First, we make it the denominator sama miss. Same. Oke, so what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Search for the KPK, miss. Oke. Boleh cari KPK-nya. Nah, kalau yang ini bisa sayang semuanya, boleh pakai KPK, boleh kalikan yang seperti miss bilang tadi. Karena tidak ada kelipatan yang apa ya? Boleh pakai KPK, boleh, boleh. It doesn't matter sih sebenarnya. Nanti kalian bandingkan aja ya. 8 and 5. Coba mention dulu KPK dari 8, biar teman-temannya tahu. Ya, Kalista. 8. Iya, mulai dari 8 ya. 8. 16. 24. 24. Itu. 32. 32. And then? 40. 40. Oke, 40. 40. And so on ya. Iya. Jadi, yang belum tahu gimana cara cari tahu ini, kalau misalnya ini kelipatan 8, kids, berarti dia tambah-tambah 8. Kita mulai dari angka 8-nya. 8 tambah 8, 16. Oke, 16 tambah 8, 24. Dan seterusnya, tambah-tambah 8. How about 5, Kalista? Kok jadi cowok yang menjawab ya? 5. 5, 10, 15, 20. Ya. Udah ganti nama dia ya. Kalista, Aldiana become Kalista ya. Oke, 5. And then next, Kalista. 5, 10. 10. Tambah-tambah 5 ini ya, kids. 15. 20. 20. Kalista. I get 20. Aduh, 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 aduh. 25. 35. 30. 30. 35. Times 5, 40, Miss. 35. 35 and 40. 35 and 40. Oke, so iya, boleh pakai perkalian ya. Itu tadi Miss mau bilang. Oke, cari kelipatan. Ini kan caranya sih, Kalista. Jadi Miss mau ikutin aja dulu cara Kalista ya. Oke, so you will get? 40. 40. Iya, karena dari antara 8 sama 5, angka yang sama itu, antara orang yang 2, dan paling terkecil adalah 40 ya. 40. 40. Yes, 40. Oke, jadi kamu pilih 40 as the denominator sebagai penyebutnya. Oke, setelah itu, after that, 40 divided by 8 dibagi. Divided by 8. Equals 5. 5, and then? And then? And then? 15. 15, Miss. And then times? And then times with 3. 3, yeah. 5 times 3 equals 15. Iya. Aldiano, nanti Miss ganti kamu namanya jadi Kalista ya. Kalista 2. Oke, next. Karena ini addition, so we have to plus. Kita jumlahkan ya. Yes. 40 divided by 5. 8. 8. Oke, 40 divided by 5. 8. And then? Iya. 8 times 2 is? 16. Oke, so after that? Plus it. Oke. Plus lah. Masa misi rutin coba? Oke, you count it. 30. 31. 31 aja. 31 over 40. Iya. 31 over 40, ya. So, the answer is? 31 over 40. Iya. Optionnya adalah B. Yes? Yes, yes. Ya, B. 31 over 40. Beauty and the Beast. Oke. Thank you very much. Good job, Kalista. Oke, next. This one. Ayo, dengan cepat. Nanti join lagi ya. Kalau mati ininya, join lagi ya, kids. Kalau nggak mau join, ya udah nggak apa-apa. Oke, yuk. Come on. Number 10. Go ahead. Oke, Aldiano. Karena Aldiano sudah ganti nama. Ayo, Aldiani. Yuk, come on. Ayo, come on, dear. Yuk, jawab ini, bang. Sama kan penyebutnya, Miss. Iya, penyebutnya berapa? Jadinya? 27. Iya, 27, ya. Nanti gimana cara cari taunya? Cari tahu sendiri, ya. Gunakan kelipatan 27 dan 9. Caranya seperti ini tadi. Like this. Oke. And then next, continue. 27. Divide 27. 1. 1 times 9, 9. Iya, 9. And then, how about the operation? Pakai apa? Kita operasi apa nih? Minus, Miss. Minus. Karena finish attraction. Very good job. Minus. And then? 27 divided 9. 2. 3 times 1, 3 Miss. Oke, 3. 3 times 1, 3. Siapa jawab itu tadi tuh? Oke, and then? Count it. Hitung, yuk. 6 over 27. Oke, 6 over 27. Ada pilihannya? Nah, kalau tidak ada, Kit. Coba dulu simplify atau ubah soal jawaban tersebut menjadi mixed fraction. Bisa nggak kita simplify? Kita sederhanakan. Can miss. Can miss. Can miss. No. No. Bagi 2 Miss. Bagi 2 atau bagi 3? Divide it by 3. Oh, bagi 2. 3, sayang. Harus sama ya. Yang atas sama bawah itu harus sama pembaginya ya. Dibadi by 3. So, Aldiano? 2 over 9. 3, 2 over 9. Iya. 2 over 9. So, what is the answer? 2 over 9. Iya. Option is B. Very good job. Thank you, Aldiani. Eh, Aldiano. Thank you very good job ya. Oke, next number 11. Ayo dengan cepat. Help me please. Our time is limit. Terbatas waktu kita, nak. Jangan alien lagi. Nadir, siapa yuk? Vincent, go ahead. We make 12 over 1. The 12 become 12 over 1 Miss. Boleh. Vinden? And 3 over 4 become 4 over 3 Miss. Hah? Why? Oh, no, no. Ini perkalian. Perkalian, gak dibalik. Iya. Continue, continue. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin dia. Lihat, aduh. Kalau udah. Luma kasih yang kan. Aduh, kayaknya itu masih pembagian deh. Gak apa-apa. Yuk. Go ahead. We can simplify. Apa yang disimplify? Simplify. Apa yang disimplify? Aduh. Yang nomornya. Aduh, disimplify mungkin. Tiga dari dua. Iya, iya. Cumbernya apa-apa. Iya, iya. Iya, iya. Simplify. Simplify 3 sama 4. Simplify. Which one? Say the number. Nomor atau tiga. 12 and 4 ini sama-sama habis dibagi berapa? 4. 4. 12 divided by 4 is? 3. 3. And then 4 divided by 4 is? 1. Oke, and after that? Setelah itu? Kita diem-diem baik. Kali loh. 3. Ini kali kan, 3 over 3 is? 3 times 3. 3 times 3 equals? 9. Nah, ini kan di bawahnya itu kan ada 1. Perlu gak kita tulis lagi per 1? Should we write? No. No. Oke, so the answer is? 9. C. Option-nya? C. Yes, C. 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 Oke, thank you very much. Good job, Vincent. Next. Nomor 12, ayo. Soal cerita ini belum diceritakan loh. Come on, come on, cepat. Ayo nomor 12. Siapa mau? Dengan cepat. Yuk, who wants? Gak ada mau, jawab nomor 12. Oke, ada yang angkat tangan. Siapa kan nih? Siapa kan nih? Aduh, si alien sama Vincent. Jangan lagi, yang lain. Another. Ayo, come on. Coba-coba Miss Mau tanya. Si... Andridge. Please turn on your camera and unmute. Go ahead. Miss. Yes. What? What's going on? Saya lagi kerjakan. Yang 12, Miss. Saya lagi kerjakan. Nanti join lagi ya, kids. Waktunya terbatas. Soalnya joinnya, join lagi lah kalau misalnya apa ya. New link, Miss. Gak kita mati ya. Okay, kids. New link, Miss. Oke. New link. No, 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 no. The same link. Link yang sama kamu join lagi ya. Ini sebagai personal meeting soalnya. Oke. Ayo, come on. Siapa mau? Siapa mau? Ayo, come on. Dapat poin loh. Lumayan, kan? Oke, Angelou. Akhirnya Angelou bersuara, guys. Yuk, come on. Number 12, Miss. Gak number apa? Number 15. Ya, iyalah. Look at lah this question, dear. Ah, kamu ada-ada aja. One, five over six-nya dijadikan 11 over six. Iya, change dulu ya. Mixed fraction to proper fraction. Become 11 over six. Udah tahu ya. Sama-sama tahu ya. Dapat dari mana. 6 kali 1 tambah 5. Iya, 6 kali 1 tambah 5. Baik banget. Oke, next. And then? Di type times 42 over 33. Iya, jadi si Angelou ubah. This one, change to multiplication. Dengan syarat diubah posisinya become 42 over 33. Ini kan 33 over 42. Diubah posisinya. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk perkalian ya. Oke, the next. Simplify. Simplify. Apa yang disimplify? 33 and 11, 42 and 6. Ini kita sama-sama habis bagi berapa, Bang? We divided by? By 11. Ya, 11 by 11. 11 divided by 11 is 1. 33 divided by 11, 3. 3. Very good job. Next. 42 divided by 6 equals 7. 6 divided by 6 equals 1. Oke, very good job. Nah, setelah ini diapain, Nak? We got? After that, we get 7 over 3. Oke, 7 over 3. Ada jawabannya? We simplify again into 2 and 1 over 3. Iya, kita ubah ke mixed fraction ya. 2 and 1 over 3. Very good job. So, the answer is A, Apple. Yes? 2 and 1 over 3. Oke? Like this. So, the answer is A, Apple. Cara ubahnya gimana, Miss Ruth? Gampang ya. We have 3. Perhatikan. Kalau misalnya ada seperti ini, nama raternya lebih besar, kita mau ubah ke mixed fraction. Kamu tulis aja dulu, dynamiternya 3 juga sama. And then, after that, we find out 3 times what number close to 7. Tiga kali berapa menekati 7? Tiga kali? Tiga kali dua. Iya, makanya ditulis dua di sini. Dua. Nah, setelah itu, tiga kali dua berapa ya? Tidak ada dari sisanya. Tiga kali dua berapa, sayang? Enam. Enam. Enam tambah berapa supaya sama dengan tujuh? Plus one. One. Jadi, dapatnya ini, kids. Like that. Oke? Any question? Ada pertanyaan sebelum zoom-nya mati tiba-tiba? Iya. Kita lanjut ke problem ya. Yang mau join, silakan. Karena Miss akan record ya. So, less than one minute. Any question tentang ini? Ada pertanyaan? Nothing, Miss. Nothing? Oke, join again ya. Five more. Miss number seven and eight. No chat. We answer ya. Already, I think. No chat, Miss. No chat, ya. No chat, Miss. What is the question? Miss number seven. Oke, let's hope we will answer ya. Wait a moment ya. About what problems. Perhatikan di what problems kali ini. Beruntung kalian tidak menuliskan given facts, solution gitu ya. Nah, because you will choose the correct answer from the multiple choices. Dari pilihan berganda. Tapi harus dipahami ya, kids. How to solve this question. This world problem. Oke. Look at this example. Yes? In review Miss, soal Miss Kaizen has. No, no. I mean, this is example, example sayang. Example. Ini example-nya. Wait ya. Miss kasih contohnya dulu ya. So, this is the example. Nikki bought four kilograms of mangoes. Katanya dia punya. Dia membeli. Empat kilogram mangga. She gave. Nah, kalau ada kata gave, kira-kira apa ya operasi yang kita gunakan? What operation do we use? Pengurangan, Miss. Iya. Subtraction. Subtraction. Pengurangan. Very good job. And then, she gave four over five kilograms to her friend. Jadi, dia kasih empat per lima kilogram itu ke temannya. Dan, peg. Nah, kalau katanya peg berarti dibungkusnya. Peg to bags. Dia membungkus sebanyak dua bungkus gitu. Yang masing-masing bungkusnya itu berisi satu per lima kilogram mangoes. Ya. Masing-masingnya. Nah, kalau kita mau tahu total keseluruhannya. Ini kan dua bag yang dia peg ya. Yang dia bungkus. Masing-masing isinya adalah satu per lima. Gunakan multiplication di situ ya, nak ya. Kalau mau mencari totalnya. Oke. And the question is, how many kilograms of mangoes does she have left now? Berapa banyak kah? Berapa kilogram kah mangga yang dia punya sekarang? Sisanya, katanya. Oke. Tadi katanya dia punya empat. Jadi, dia beli empat. Dia membungkus 4 kilogram. Dan, dikurangkan dengan 4 over 5. Karena dia kasih ke temannya. Dan juga dia peg. Dia bungkus sebanyak dua peg yang masing-masingnya berisi satu per lima kilogram. Like this. Jadi, gini bentuknya, kids. Coba perhatikan. Ini harus dimaknai ya. You have to understand, loh, this word problems. Oke. And after that, setelah itu. How many? Kerjakan dulu yang di dalam kurung ya, kids. Biasakan kerjakan yang di dalam kurung. Kamu kalikan. 2 times 1 over 5. Kalau gini bentuknya, kalikan aja yang ini, sayang. 2 times 1. And then you will get 2 over 5. Like that. Langsung aja, biar cepat gitu ya. Nggak usah buat lagi 2 per 1. Nggak usah. Seperti ini aja langsung. Oke. Nah, setelah itu. Oke. After you get 2 over 5. Nah, kita selesaikan dulu yang ini, sayang. Biar mudah. Ya. We can solve this first. Yang ini belakangan aja. Ini kan total keseluruhannya ya. Yang ini dulu kita selesaikan. Nah, beruntung banget di soal ini. The denominators are same. Penyebutnya sama. Kalau sama, apa yang harus kita lakukan? What should we do? Just add, miss. Just add. Just calm ya. Kalau misalnya ini pengurang, masa di add? Add itu kan artinya jumlahkan ya, Bang. Ya, kita hitung. Oke, Vincent. Kita hitung bareng-bareng ya. Yuk, bisa. Yuk, bisa. Yuk. Oke. Sabar. Oke. Yang ini kita anggap sebagai negatif ya. Negative 4 minus 2. Berapa itu? Negative 4 minus 2 berapa, Vincent? Mana ini? Negative 4 minus 2. Negative 6. Ya, negative 6. Maka nih, miss buat di sini negative 6 ya. Yang di atasnya. Perhatikan yang di atasnya. Nah, kalau denominatorsnya tetap sama. Kalau sudah sama, yaudah. Copy-paste aja. So, we can get negative 6 over 5 kilogram. Oke. Nah, barulah kita hubungkan dengan jumlah keseluruhan yang tadi. Totalnya tadi. Oke. Look at. Ini whole number-nya. Ini yang mau kita kurangkan. Nah, kalau masih bingung, kamu bisa ubah 4 ini become this one. 4 over 1. Ya, supaya tidak terlalu bingung. Nah, ini kan 1 and 5 ya, denominatorsnya. So, you have to find out 1 and 5. You change the LCM atau KPK-nya. I mean, the denominators become 5. Because you have to find out the LCM atau KPK-nya. Nah, caranya sama ya. Kamu bagikan dulu ke masing-masingnya, baru kamu kalikan. Oke. 5 divided by 1 is 5 times 4 is 20. Oke. Karena ini adalah pengurangan, gunakan minus. Oke. Jangan pakai plus. Apalagi times. Apalagi division ya. Divide. Oke. Don't use that. Oke, next. 5 divided by 5 is 1. 1 times 6 equals 6. Nah, kamu hitung mereka. 20 minus 6 equals 14. Jangan lupa menyertakan denominatorsnya, 5. Nah, setelah ini, bisa nggak kira-kira kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Of course we can. Bisa ya. Kamu buat terlebih dahulu, denominatorsnya sama. Over 5. We make over 5. Oke, and then we find out 5 times what number close to 14. 5 kali berapa ya mendekati 14? 5 kali berapa, kids? 2. Iya. 5 kali 2. 5 kali 2 berapa ya? 10. 10. And then next, 10 plus what number equals 14? 10. Iya, 4. Makanya yang dapat jawabannya adalah 2 and 4 over 5. Mangos left. Jadi, itu jawabannya. Gampang ya, tinggal cari jawabannya ajanya. Nggak disuruh buat given fact solution ya. Beruntung banget ya. Google form-nya tidak dalam bentuk SI. Oke, any question for this? Kita masuk ke contoh soal. Ke contoh dulu. Oke, coba perhatikan. Kaizan has 6 kilogram of apples. He sells 3 over 4 kilogram of apples and there are 1 over 6 kilogram of apples that are rodent. Nah, rodent ini artinya membusuk ya. Oke, dari soal ini, kita bisa dapat apa ini? Given fact-nya. Total apple-nya adalah sebanyak 6. Ya, ini. Oke. Gimana kalau ada kata sales? Kalau ada kata sales, berarti kita berjual. Dia menjual. Iya, menjual artinya itu bertambah atau berkurang? Kalau dia tanya tadi. Berkurang. Berkurang, Miss. Berkurang. Ya, we minus ya. 3 over 4. And then, katanya, apple-nya itu 1 per 6 apple itu membusuk katanya. That are rodent. Rodent ini membusuk. Kira-kira kalau membusuk, bisa nggak dia makan lagi? No, Miss. No, ya. Kalau tidak dibuang, pastinya jadikan pupuk ya. Biasanya seperti itu. Berarti ini juga harus kita apain? Kalau apple-nya membusuk. Kita buang. Kita buang lagi. Kita buang. Iya, kita buang. Kalau dibuang, berarti di minuskan lagi. Di minuskan lagi. Oke, kids. Kamu mau kerjakan yang mana? Terserah ya. Tapi saran, Miss. Kamu kalau masih bingung, kerjakan dulu yang ini. Yang ada fraction-nya dulu. Nanti dia with whole number. Kamu kerjakan dulu ini. Kamu cari tahu berapa KPK between. Oke. Di LCM between 4 and 6. 12, Miss. Iya, KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Setelah itu? 12 divided by 4. 12 divided by 4. 12 divided by 4. Plus 3. 3 times? 3 times 3, 9. Oke, 9. And then, because this is subtraction, you minus, and then? 5, 2. Minus. 12, 3, 5. 6. 2. 2. 2 times 1. 2 times 2. 2. Oke. Nah, ingat ya operasinya yang ada di sini adalah pengurangan juga ya. Wait ya. Miss hapus dulu yang ini. So, ini di depannya adalah minus. Oke, we make like this. Jadi ditambah lah, Miss. Ditambah? Siapa bilang ditambah? 6-nya Miss change, Miss. Become 6 over 1. 6-nya become? 6 over 1. 7-nya become? 72 over 12. 6 over 1. 72 over 12. 6 minus? 6 minus 9 over 12. Ayo. Yang mana nih? Which one? 6 become 72 over 12, Miss. Iya, jangan bingung ya, Kit. Jangan bingung. Ini, mereka ini sebenarnya... Oke lah. Yes, siapa mau speak up? Ayo, come on. Who wants to speak up? One by one aja. Siapa mau speak up? Kevin first. Kevin first. Oke, ya. Give your opinion. Yes, akan tampung semua. Come on, go ahead. Hello? Anybody? I think it means, I think, 6, we think, become 6 over 1. Oh, ya, 6 over 1. Oke, next. Divided. And then? Ayo, come on. Siapa yang mau bantu? Ayo, come on. Almost time's up, loh. And then minus, 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 minus 9. You see, 9 over 12. And then? And then? 72 over 12, Miss. 6 become 72 over 12. Miss? Are you there? Yes. Kok, dan diganti orangnya ini ya? Mama, my Kevin. What do you say? 6 over 1, minus, and then? He is not confident, Miss. Okay, so, ya, ya, you go lah, you go. Angelo, please help. 72 over 12, Miss. 6 become 72 over 12. Oh, you say 6 this one. Oh, iya, bisa sayangnya. Nanti gini bentuknya, gini aja. Kamu kurangnya atau gimana ini? Angelo? You minus or what? Di kali, Miss. 6-nya di kali 2. No, 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 i need this one. Ya, tau, Miss, di kali ini, kan? This one, right? I know that. Sekarang operasinya ini kamu pakai apa? Minus kah? Atau tiba-tiba jadi plus kah? Which one? 9 tambah 2 dulu, Miss. 9 tambah 2? This one. So? Yes, Miss. Become 11, Miss. Become 11 over 12. After that, minus, eh, 6 minus 11 over 12. Iya, cara cepatnya gini, ya. Kalikan aja ini ke sini, kids. Dikali, become 72. Over 12. Oke, boleh. Over 12, minus? Minus 11 over 12. Yes, very good job. So, the answer is? 11 didapat dari 9 plus 2. The answer is 4, 1. 61 over 12. Yes, 61 over 12. Change into? Change into mixed expression. Yes. It become 4, 1 over 12. 4 and 1 over 12. Oke, like this? Are you sure? Yes, Miss. How about another? Yang lainnya gimana? 4 and 1 over 12. Is it correct? Ayo, jangan ragu. Oke, gini. Cara ngubahnya seperti ini, kids. Kamu buat dulu 12-nya. Sudah. Nah, kamu cari tahu 12 kali berapa dia mendekati 61. 61. 12 kali? 5. 60. Yes? 60 tambah berapa supaya sama dengan 61? 60 tambah 1. So, the answer is? 5 and 1 over. I mean 5, not 4. Aduh. Oh, iya. Gak apa-apa ya. It's okay. Any questions for this? Ada pertanyaan? Nothing? 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 Nothing. Okay. Terima kasih.